Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantapi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma baktu Bismillah teman-teman Mari kita lanjut belajar lagi Melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan setiap malam kamis Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu tema Mungkin tatarannya agak tinggi Jadi yang hadir memang harus terseleksi Alhamdulillah dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya Baik ini memang tema malam hari ini itu agak kontroversial Ada yang pro ada yang kontra Ada yang setuju ada yang tidak setuju Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik Jadi monggo saja nanti teman-teman Setelah kita sedikit belajar tentang tema ini Terus setuju atau tidak setuju silahkan saja Tapi sebagai orang yang belajar Tentu saja apapun itu ya Sebagai ilmu patut dan layak kita belajar Termasuk tema Nur Muhammad ini Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya Tuntas dalam arti yang saya sampaikan malam hari ini Itu nanti banyak isarat-isarat Cuplian-cuplian dari berbagai sumber Silahkan teman-teman yang ingin mendalami Ya dalamilah referensi-referensi yang saya sebutkan Jangan merasa setelah selesai ngaji ini Terus mengklaim Sekarang aku ahli tentang Nur Muhammad Itu belum apa-apa ngaji kita malam hari ini Hanya mancing saja Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing Dan saran saya jangan setengah-setengah Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya Ketika Raden Abhimanyu putranya Arjuna tewas Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena Belajarnya setengah-setengah Jadi saat itu Dia ini punya kemampuan Bisa menembus Satu strategi perang Yang jarang orang bisa menembus strategi perang ini namanya Chakra Yuha Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu Cuma ilmunya setengah Karena ini strategi ini luar biasa Tidak sembarangan orang bisa masuk Kalau yang sudah bisa masuk menembus Tidak sembarangan orang bisa keluar Nah cuma Raden Abhimanyu ini ilmunya cuma setengah Dia tahu caranya masuk Tapi tidak tahu caranya keluar Pada akhirnya dia tewas Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya Raden Arjuna cara belajarnya unik Jadi dia diajari oleh ayahnya Sejak dalam perut ibunya Jadi Raden Arjuna mendiktikan Cara mengatasi strategi itu Saat dia dalam perut Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna Tengah-tengah mendikte Ibunya ngantuk Jadi pas bagian menyerang Menerobos Dia bisa Tapi pas bagian keluar dari kepungan Ibunya tertidur Ya ibunya tertidur Ya karena dia dalam perut ibunya Ikut tertidur Akhirnya ilmunya setengah Nah itu mungkin pesannya Ya kalau belajar jangan setengah-setengah Atau kalau masih setengah Ya jangan gaya dulu Jadi kalau masih belum mateng Ya matengkan dulu Baik Mau ngomong Nur Muhammad Malah cerita wayang Kita mulai ya pelan-pelan Belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini Ini nanti akan bertaburan Istilah-istilah sufistik Mohon dimaklumi Kalau malam hari ini Belum tertangkap Ya direnungi mungkin Kalau ada rekamannya Diulang-ulang Bismillah ya Kita mulai Ambil nafas dulu sebentar Oke Nah Saya awali dari pengertian Nanti pendalaman-pendalaman Ini namanya memang unik Nur Muhammad Istilah ini secara umum Masyur di dunia tasawuf Biasanya dipahami sebagai Makhluk Allah Yang paling awal Paling tinggi Paling mulia Paling utama Jadi Setiap kata itu Nanti jadi definisi Dan penjelasannya Dia paling awal Paling tinggi Paling mulia Dan paling utama Yang kedua Nur Muhammad ini Nurnya Allah Tapi tidak sama Dengan Allah Nah Bukan Zatnya Tuhan Meskipun Nanti Salah satu pandangan Menyatakan Nur Muhammad ini Makhluk yang Diciptakan Sejak Azali Nanti Muncul perdebatan Kontroversi Karena ada Beberapa Ulama Yang bilang Dia ini Kodim Nanti yang Tidak terima Bilang Satu-satunya Yang Kodim Kan Allah Kodim itu Melintasi Waktu Dia tidak Berawal Dia azali Tapi sementara Biarkan ini dulu Nanti kita pahami Pelan-pelan Kemudian Kenapa Menggunakan Nama Muhammad Kenapa Dikaitkan Dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Tidak ada Satu Makhluk Pun Di dunia Ini Yang Bisa Merepresentasikan Nur Muhammad Ini Secara Sempurna Selain Kekasihnya Yang namanya Muhammad Jadi Dia ini Makhluk Makhluk pertama Yang nanti Jadi awal Ciptaan Yang lain Karena Dia yang pertama Yang paling dekat Dengan Allah Tentu saja Dia paling mulia Nah Yang bisa Menerjemahkan Nur Ini Secara Purna Paripurna Itu Nabi Muhammad Bahkan Ada nanti Pandangan Bahwa Ya memang Nur Ini Pengejawahan Tahannya Ya nanti Dalam Nabi Muhammad Jadi meskipun Dia Sudah Diciptakan Paling Awal Tapi nanti Manifestasinya Terakhir Di Nabi Terakhir Dan Paling Utuh Paling Sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Nah Nanti Nama Lainnya Banyak Kalau Ini Bisa Teman-teman Baca Di Futuhat Ibn Arobi Ada Kolam A'la Ada Akal Awal Ada Amrullah Ada Arruh Ada Almalak Ada Arruh Al-ilahi Ada Ruh Al-Qudus Ada Hak Al-makhlub Ada Yang ini Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Sajarotul Baito Sajarotul Baito Itu Pohon Cahaya Kenapa Pakai istilah Pohon Cahaya Karena Nur Muhammad Ini Seperti Satu Pohon Yang Darinya Keluar Banyak Ranting Dedaunan Yang Itu Analogi Atau Isyarat Dari Semua Makhluk Yang Lain Nanti Keluarnya Melalui Nur Muhammad Ini Makanya Dia Disebut Istilah Sajarotul Baito Pohon Cahaya Oke Pokoknya Dipahami Dulu Ini Namanya Definisi Dimengerti Dulu Saja Nanti Urayannya Di belakang Jadi Dia Ciptaan Allah Yang Paling Awal Dia Paling Utama Paling Mulia Dan Yang Mampu Memanifestasikannya Secara Sempurna Utuh Itu Nabi Muhammad Bahkan Ada yang Bilang Nabi Muhammad Itulah Pengejawantahannya Nur Muhammad Sehingga Namanya Disebut Nur Muhammad Oke Ini Pengertian Umumnya Nah Maka Nanti Ini Ada Pandangan Nur Muhammad Itu Tidak Persis Identik Dengan Nabi Muhammad Sebagai Sosok Seorang Manusia Jadi Nur Muhammad Itu Bukan Persona Manusia Nabi Atau Rasul Akhir Zaman Tetapi Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Nabi Muhammad Sebagai Person Karena Nabi Muhammad Itu Representasi Nur Muhammad Seutuhnya Jadi Intinya Nanti Ini Sebenarnya Meskipun Nanti Ada Ulama Yang Agak Berlebihan Ada Juga Ulama Yang Sama Sekali Anti Oke Jadi Dasarnya Ini Dulu Sekarang Kita Masuk Ke Dalilnya Dulu Pak Gagasan Gagasan Seperti Nur Muhammad Ini Apa Ada Dalilnya Pak Jangan Jangan 100% Ngarang Ternyata Ada Meskipun Meskipun Nanti Untuk Yang Hadis Ada Beda Beda Pandangan Tentang Kehujahannya Kalau Kalau Tentang Quran Mungkin Ada Yang Beda Pandangan Tentang Tafsirnya Tapi Yang Jelas Ada Misalnya Kalau Yang Al-Quran Itu Coba Nanti Dicek Surat Al-Ma'idah Ayat 15 Ya Ahlal Kitab Kodja Akum Rasul Luna Yubayinul Akum Kathiram Mim Akuntum Tuh Funaminal Kitab Wahai Ahli Kitab Sungguh Telah Datang Padamu Rasul Rasul Kita Utusan Kita Yang Menjelaskan Pada Kalian Banyak Hal Yang Tersembunyi Dari Kitab Wahyunya Allah Dan Dia Memberi Banyak Memberi Pemaafan Nah Ini Yang Dimaksud Nur Muhammad Tadi Kodja Akum Min Allahi Nurun Wa Kitab Mubin Sungguh Telah Datang Pada Kalian Nur Yang Nur Ini Tafsirnya Nabi Muhammad Wa Kitab Mubin Dan Kitab Yang Maha Menjelaskan Jadi Jadi Di ayat ini Ditegaskan Datang Dua hal Untuk Nuntun Kita Yang Pertama Nur Maksudnya Nabi Muhammad Dan Yang Kedua Kitab Ini Dipakai Sebagai Dalilnya Bahwa Muhammad Disebut Sebagai Nur Sebagai Cahaya Kalau Nabi Muhammad Disebut Sebagai Nur Kan Memang Istilahnya Nur Muhammad Yang Kedua Ini Ada Hadis Rawahunya Bukhari Yang Bunyinya Kuntu Nabian Wa Adam Bain Ruhi Wal Jasad Aku Sudah Jadi Nabi Sementara Adam Itu Masih Ada Di Antara Ruh Dan Jasad Berartikan Sebelumnya Nabi Adam Dan Ini Ada Di Bukhari Silahkan Nanti Dicek Dianalisis Yang Ketiga Ada Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Jabir Cuma Saya Mengambilnya Dari Kitabnya Sheikh Nawawi Al-Bantani Madari Jus Su'ud Ila Iktisail Burud Yang Artinya Begini Saya Langsung Baca Artinya Kalau Saya Ngomong Arab Terus Kamu Romeng Nanti Jadi Ini Khadis Dari Jabir Satu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Awal Sesuatu Apa Rasulullah Yang pertama Diciptakan Oleh Allah Kemudian Rasulullah Menjawab Sesungguhnya Allah Menciptakan Sebelum Segala Sesuatu Nuru Nabi Yika Nurnya Nabimu Faja'ala Dhalikan Nur Yadulu Yaduru Bilkudrah Kemudian Menjadikan Nur itu Beredar Berputar Dengan Kudratnya Sesuai Kehendaknya Allah Dan Saat Itu Belum Ada Waktu Belum Ada Laukhil Mahfud Walakolam Belum Ada Kolam Belum Ada Surga Belum Ada Neraka Belum Ada Malaikat Belum Ada Manusia Belum Ada Jin Belum Ada Bumi Belum Ada Langit Belum Ada Matahari Belum Ada Rembulan Nanti Kalian Cek ya Hadis Ini Ini Juga Kontroversi Ada Yang Membantah Ada Yang Membenarkan Dari Sisi Sanat Silahkan Yang Ahli Katis Membahas Itu Tapi Yang Jelas Ada Ternyata Yang Jadi Pijakan Naklinya Baik Kita Lanjutkan Ya Ini Materinya Agak Panjang Banyak Jadi Kalian Ambil Nafas Agak Panjang Malam Hari Ini Saya Khawatirnya Menangkapnya Setengah Setengah Jadi Sekalian Saya Tentaskan Nah Selanjutnya Satu Ayat Yang Paling Banyak Dipakai Untuk Menjelaskan Nur Muhammad Ini Ayat Surat An-Nur Ayat 35 Ini Pernah Saya Bahas Di Sesi Ngaji Filsafat Yang Judulnya Filsafat Cahaya Silahkan Dicari Saya Tidak Menjelaskan Detil Yang Bunyinya Allahu Nurus Samawati Wal Art Madhalu Nurihi Kamishkatin Fiyah Misbah Dan Seterusnya Semoga Yang Istiqomah Ngaji Ingat Ketika Sesi Filsafat Cahaya Itu Ayat Ini Nanti Jadi Awal Munculnya Ide Yang Puncaknya Ide Tentang Nur Muhammad Jadi Kita Awali Dari Sini Nanti Baik Ya Tidak Saya Baca Full Ini Sudah Saya Jelaskan Satu Sesi Penuh Dua Jam Kalau Saya Bahas Lagi Berarti Malam Ini Bahas Itu Lagi Dua Jam Selesai Ngajinya Nah Sekarang Kita lanjut Pokoknya Malam Hari Ini Agak Serius Lanjut Sekarang Genealoginya Kalau Bahasanya Nitsa Kita Lacak Asal Usulnya Perkembangan Historis Seperti Apa Munculnya Gagasan Nur Muhammad Ini Gagasan Ini Paling Awal Banyak Disebut Diawali Dari Tafsirnya Sheikh Mukotil Bin Sulaiman Sheikh Mukotil Bin Sulaiman Ini Dari Baleg Kadang Kadang Nulisnya Sheikh Mukotil Bin Sulaiman Al Baleg Baleg Itu Afganistan Beliau Ini Sejaman Dengan Imam Abu Hanifah Kalau Imam Abu Hanifah Bidang Fikih Kalau Beliau Ini Dikenal Bidang Tasawuf Dan Ahli Tafsir Ada Yang Bilang Beliau Ini Generasi Awal Yang Nulis Tafsir Di Antara Tafsirnya Yang Sangat Terkenal Tafsir Al-Kabir Coraknya Memang Agak Isari Agak Mistik Nah Hubungannya Apa Dengan Nur Muhammad Sheikh Mukotil Bin Sulaiman Inilah Yang Awalnya Menafsirkan Nur Di Ayat Surat An-Nur Ayat 35 Itu Sebagai Muhammad Jadi Misbah Yang Ada Di Surat An-Nur Ayat 35 Itu Menurut Sheikh Mukotil Itulah Nabi Muhammad Cahaya Dalam Bentuk Misbah Misbah Itu Lampu Yang Menyinari Kata Sheikh Mukotil Ya Nabi Muhammad Itu Peran Cahaya Itu Yang Dijalani Jadi Berperan Menyinari Dunia Yang Menuntun Manusia Menuju Sumber Cahaya Jadi Allahu Nur Samawati Masalu Nur Rih Kamishkatin Fih Misbah Nurnya Itu Seperti Satu Ceruk Yang Di Dalam Ada Lampu Misbah Disitu Karena Ada Yang Menafsirkan Allah Tapi Bagi Sheikh Mukotil Itu Nabi Muhammad Makanya Redaksi Selanjutnya Dalam Ayat La Syarkiyah Wala Hurbiyah Tidak Timur Tidak Barat Itu Maksudnya Risalahnya Nabi Muhammad Itu Menyeluruh Tidak Terbangtas Bangsa Timur Saja Apalagi Timur Tengah Saja Tapi Untuk Seluruh Dunia La Syarkiyah Wala Hurbiyah Nanti Di Tafsir Sheikh Mukotil Itu Muncul Istilah Nurul Mustafa Nurul Huda Dan Lain Sebagainya Yang Belakangan Banyak Dipakai Oleh Nama-nama Di Indonesia Ini Banyak Nama Nurul Mustafa Ada Nggak Yang Nurul Huda Dan Lain Sebagainya Cahaya Petunjuk Cahaya Yang Terpilih Saya 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 Malam Malam Hari Ini Yang Hadir Ada Yang Nama Nur Atau Nama Nurul Di Setiap Kelas Saya Ngajar Mesti Ketemu Kata-kata Nur Nurul Dan Lain Sebagainya Jadi Karena Memang Posisi Sebagai Cahaya Itu Membanggakan Dia Menerangi Sekitarnya Dia Jadi Penuntun Dia Jadi Petunjuk Nah Ini Awal Sebenarnya Belum Explicit Disitu Ada Istilah Nur Muhammad Tapi Mulai Muncul Istilah Istilah Nabi Muhammad Sebagai Cahaya Nah Nanti Karena Ini genealogi Kita Pahami Pelan-pelan Terus Mulai Muncul Banyak Istilah Tadi Kekaguman Kekaguman Kepada Nabi Secara Alegoris Secara Analogis Menggunakan Istilah Cahaya Termasuk Istilah Cahaya Di Atas Cahaya Nurun Ala Nurin Nurun Ala Nurin Ini Ditafsirkan Makhluk Hidup Semuanya Ini kan Dalam dirinya Ada kandungan Cahaya Tapi Puncaknya Cahaya Ya Nabi Muhammad Ya Nur Muhammad Maka Rasulullah Itu Nurun Fau Konurin Dia Cahaya Di Atas Segala Macam Cahaya Selain Cahayanya Allah Tentu Saja Jadi Diawali Dari Tadi Misbah Sekarang Jadi Nurun Fau Konurin Dan Itu Kemudian Banyak Dipakai Istilah Cahaya Ini Dalam Syair Syair Yang Paling Terkenalkan Dalam Kitab Maulid Barjanzi Karya Syekh Ja'far Bin Hassan Al Barjanzi Sebenarnya Judul Kitabnya Bukan Kitab Barjanji Judul Aslinya Itu Kalau Tidak Salah Iqdul Jawahir Jadi Yang Ditulis Oleh Syekh Al Barjanzi Itu Nama Daerah Kelahiran Beliau Syekh Ja'far Bin Hassan Beliau Ini Mufti Dari Madhab Syafi'i Di Madinah Meninggalnya Juga Di Sana Jadi Beliau Nulis Maulid Barjanzi Ini Yang Judul Aslinya Iqdul Jawahir Atau Ada Yang Bilang Iqdul Jawahir Isinya Sebenarnya Siroh Nabawiyah Tapi Sangat Puitis Dan Diantaranya Menyebut Itu Nurun Faukonurin Anta Samsun Anta Badrun Dan Anta Nurun Faukonurin Nanti Ada Beberapa Bagian Dari Kitab Barjanzi Itu Yang Disarahi Oleh Banyak Ulama Yang Mengindikasikan Adanya Nur Muhammad Baik Sekarang Mulai Kelihatan Asal-usulnya Dari Syekh Mukotil Kemudian Muncul Istilah-istilah Status Kecayahayaan Rasulullah Dan Pengagungan Terhadap Beliau Menggunakan Istilah Cahaya Terus Cuma Istilah Definitif Kata-kata Nur Muhammad Itu Baru Muncul Pada Syekh Sahel Al-Tustari Jadi Ini Beliau Sufi Dari Persia Kelihara Kelahirannya Tustar Daerah Iran Beliau Orang Pertama Yang Menggunakan Istilah Dan Merumuskan Konsep Nur Muhammad Jangan Salah Kalau teman-teman Baca Sejarahnya Syekh Sahel Ini Beliau Ini Sudah Jadi Sufi Sejak Balita Umur Tiga Tahun Sudah Belajar Tasawuf Pada Pamannya Kalian Umur Tiga Tahun Masih Umbelen Masih Ngiler Masih Tidak Karu-karuan Sesah Hal ini Sudah Belajar Tasawuf Pada Pamannya Dan Nanti Banyak Cerita-cerita Karomah Karomah Beliau Kalau kalian Kan Kalau Cerita Senangannya Karomah Karomah Ada Banyak Ada Yang Bilang Beliau Ini Kuat Tidak Makan Sampai 70 Hari Tidak 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 Karomah Kalau Masuk Akal Saja Namanya Bukan Karomah Di Antara Keistimewaan Yang Diberikan Oleh Allah Ada Terkenal Sekali Suatu Ketika Beliau Berdoa Ya Allah Anugrah Anugrah Aku Kemampuan Melihat Rasa Lapar Sebagai Rasa Kenyang Demikian Juga Sebaliknya Karena Baik Rasa Lapar Maupun Rasa Kenyang Itu Semuanya Darimu Nah Itu Menarik Ya Kalau Pakai Teori Pikiran Kemarin Apa-apa Dari Pikiran Sebenarnya Kan Banyak Cerita-cerita Orang Itu Bisa Tidak Makan Apa-apa Karena Terjebak Dimana Saya Pernah Baca Zaman Penjajahan Jepang Itu Ada Orang Yang Karena Terkurung Di Apa Jadi Romusa Tidak Ada Makanan Sampai Yang Dimakan Itu Pasir Dan Batu Bata Sehingga Sampai Merdeka Pun Dia Masih Punya Kemampuan Makan Batu Bata Itu Lu Ternyata Bisa Tidak Terbayangkan Ya Mungkin Kalau Kebelakang Keluarnya Semen Keluarnya Makanannya Batu Bata Tapi Bisa Sahel Altustari Juga Begitu Dikenal Kuat Menahan Lapar Ada Cerita Satu Ketika Orang Pengen Nguji Apa Benar Orang Ini Memang Tidak Makan Ibadah Terus Ternyata Pernah Pula Eh Ternyata Makan Tapi Bukan Makan Sembarang Makan Jadi Ada Riwayat Satu Ketika Orang Yang Sekian Lama Meneliti Melihat Di Satu Malam Saat Beliau Ibadah Malam Sehsahal Ini Tiba-tiba Muncul Dari Pintunya Masjid Datang Seekor Kambing Entah Dari Mana Yang Oleh Sehsahal Terus Diajak Ngobrol Bicara Dengan Bahasa Persi Di Riwayatnya Memang Diajak Ngobrol Dengan Bahasa Persi Mungkin Kambing Persi Kalau Kambing Jawa Mungkin Diajak Ngomong Bahasa Jawa Nah Setelah Itu Sehsahal Ngambil Gelas Kemudian Dari Kambing Itu Beliau Mendapat Susu Dan Diminum Jadi Ternyata Ada Karomah Yang Lain Jadi Beliau Tidak Nyari Makan Tapi Makanannya Datang Ini Prinsipnya Para Sufi Orang Orang Yang Sudah Ada Di Makom Taj Itu Dia Sudah Tidak Mikir Dunia Lagi Karena Dia Pasrahkan Sepenuhnya Urusan Dunianya Pada Allah Jadi Dia Tidak Ngurusi Lagi Besok Aku Makan Apa Kerja Apa Dapat Apa Itu Sudah Diluar Pikirannya Dia Hanya Fokus Menomersatukan Allah Saja Urusan Duniaku Biar Diurusi Allah Ini Namanya Orang Yang Sudah Nyampe Makom Taj Nah Cuma Jangan Ditiru Makom Belum Ada Disini Kalau Kita Kan Ini Kalau Pakai Istilahnya Syekh Ibn Ata Makom Kita Itu Masih Makom Asbab Masih Sebab Akibat Kalau Pengen Kenyang Ya Makan Kalau Pengen Dapat Makan Ya Punya Uang Kalau Pengen Punya Uang Ya Kerja Ini Sebab Akibat Kita Masih Ada Disitu Jangan Gaya Di Makom Taj Jadi Kalau Orang Di Makom Asbab Kok Terus Ambisius Pengen Naik Ke Makom Taj Kata Kata Seib Ibn Ata Ila Itu Namanya Hawa Nafsu Tapi Kalau Sudah Nyampe Makom Taj Jangan Mau Repot Seperti Orang Di Makom Asbab Itu Namanya Degradasi Jadi Setiap Orang Sesuai Makom Lupa Kan Enak Nanti Yang Di Makom Taj Nanti Dia Berarti Levelnya Lebih Tinggi Dari Kita Dimakom Masing Silahkan Mendekat Pada Allah Sesuai Jalannya Kalau Kita Yang Dimakom Asbab Kita Mendekat Pada Allah Sesuai Kondisi Kita Makom Kita Karena Ridonya Allah Itu Jatuh Pada Siapa Sepenuhnya Hak Prioratif Allah Jadi Kalian Tidak Perlu Minder Pak Saya Itu Apa Saya Itu Levelnya Lakukan Kebaikan Semaksimal Mungkin Dimakom Di Tidak Usah Nunggu Pak Saya Besok Ajal Rajin Ibadah Kalau Sudah Makom Saya Naik Setengah Setengah Wali Tidak Sampai Makom Masih Ada Di Situ Jalankan Saja Yang Kamu Mampu Di Level Nah Sufi Awal Yang Dikenal Mengkonsep Nur Muhammad Ini Beliau Seh Sahil Al Tustari Beliau Juga Nulis Tafsir Di Tafsir Beliau Nanti Muncul Gagasan Tentang Nur Muhammad Ini Jadi Menurut Syekh Sahil Al Tustari Ini Konsep-konsep Yang saya Jelaskan Di awal Tadi Banyak Ngambil 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 Antara Lain Dari Konsep Awal Syekh Sahil Al Tustari Ini Jadi Yang Pertama Apa Allah Sebelum Menciptakan Alam Semesta Yang Diciptakan Duluan Adalah Nur Muhammad Jadi Ini Ciptaan Allah Yang Paling Awal Mungkin Ada Yang Protes Kok Begitu Pak Kok Tidak Nyambung Pak Kata Syekh Nawawi Al Bantani Lu Itu Prerogatifnya Allah Mau Menciptakan Yang Awal Itu Apa Nah Allah Menciptakan Yang Paling Awal Itu Nur Muhammad Nah Dalam Nur Muhammad Ini Dia Memang Disebut Nur Anggap Saja Wujudnya Cahaya Meskipun Jangan Mendefinisikan Cahaya Seperti Lampu Listrik Sekian What Ini Jadi Bentuknya Cahaya Dan Memang Sifatnya Kodim Kodim Dalam Tanda Petik Nanti Dijelaskan Di Belakang Oleh Ibn Arobi Awas Campur Dengan Allah Meskipun Nanti Kalau Di Al-Halaj Dianggap Sama Levelnya Jadi Dia Prakekal Azali Kodim Meskipun Kodim Dalam Tanda Petik Tentu Saja Tidak Se-level Allah Karena Dia Ciptaannya Allah Dan Selanjutnya Alam Semesta Ini Diciptakan Oleh Allah Melalui Nur Muhammad Makanya Tadi Oleh Ibn Arobi Pakai Istilah Sajarotul Baito Seperti Pohon Yang Keluar Banyak Ranting Cahaya Jadi Dari Nur Muhammad Inilah Nanti Muncul Banyak Makhluk Makhluk Dari Level Paling Transcendent Sampai Level Materi Jadi Dia Semacam Sumbernya Eksistensi Nah Kemudian Sheikh Al-Tustari Juga Menyebut Nanti Surat Al-A'raf Ayat 172 Ayat Ini kan Kadang Membuat Kita Bingung Di Ayat Itu Disebut Sebelum Kita Ada Disitu Ada Perjanjian Antara Kita Dengan Allah Yang Disitu Allah Tanya Pada Kita Alastu Birob Bikum Kemudian Kita Jawab Bala Sahidna Kan Terus Kita Protes Kapan Saya Jawab Itu Saya Tidak Merasa Ada Kok Katanya Dulu Ada Terus Jawab Nah Kalau Ditafsirnya Sehtustari Ini Yang Jawab Itu Nur Muhammad Dia Potensi Yang Nanti Melahirkan Kita Jikal Bakal Yang Dari Situ Muncul Kita Bahkan Dalam Tafsirnya Dalam Ceritanya Nur Muhammad Ini Begitu Diciptakan Dia Sujud Pada Allah Sekian Ribu Tahun Jadi Makanya Saat itu Ada Perjanjian Oke Makhluk Akan Lahir Semua Tapi Sebelum Dimunculkan Diajak Berjanji Jadi Semacam Disuruh Sahadat Dulu Ditanya Oleh Allah Apakah Engkau Menganggap Aku Tuhanmu Bukankah Aku Ini Tuhanmu Terus Jawab Bala Syahid Nah Itu Ada yang Nafsir Itu Nur Muhammad Yang Dia Potensi Semua Makhluk Nantinya Oke Nanti Seh Tustari Juga Menjelaskan Manusia Itu Ada Muridin Ada Murodin Muridin Itu Sisi Fisiknya Kemanusiaan Kita Kalau Murodin Itu Hakikat Diri Kita Yang Paling Dalam Yang Disitu Ada Nur Muhammad Baik Saya Lanjutkan Ini Masih Sejarah Masih Kita Jelajahi Dulu Asal Usul Dan Perkembangan Konsepnya Nah Ini Boleh Nanti Teman-teman Cari Ini Referensinya Seh Sahal Al-Tustari Tafsir Beliau Yang Tafsir Al-Quran Al-Azim Kalimat Yang Saya Kutip Antara Lain Ini Muhammad Yang Secara Harafia Artinya Yang Terpuji Diakini Sebagai Perwujudan Sempurna Cahaya Asali Yang Juga Merupukan Sumber Penciptaan Alam Semesta Termasuk Para Nabi Dan Seluruh Keturunan Manusia Ia Adalah Manifestasi Pengagungan Sempurna Atas Zat Allah Karena Telah Menyembah Langsung Dihadirat Selama Satu Juta Tahun Ketika Masih Berbentuk Cahaya Saya Tadi Keliru Bilang Ribuan Satu Juta Tahun Meskipun Sebenarnya Maknanya Satu Juta Tahun Itu Bisa Kita Maknai Sangat Lama Ketika Bala Sahidna Tadi Meskipun Eksistensi Dan Esensi Nur Muhammad Bukan Eksistensi Dan Esensi Sejati Kenapa Tidak Sejati Karena Dia Sekedar Cahaya Yang Diciptakan Tetapi Dia Adalah Cahaya Allah Yang Memancar Darinya Sebagaimana Sinar Dan Kehangatan Memancar Dari Matahari Jadi Kalau Diibaratkan Cahaya Matahari Allah Itu Mataharinya Cahaya Itu Nur Muhammad Cahayanya Adalah Nur Muhammad Jadi Ini Pakai Ibaratnya Seh Sahil Al Tustari Makanya Ya Beda Cahaya Matahari Dengan Matahari Kan Beda Tapi Dekat Sangat Dekat Bahkan Nyambung Nanti Seluruh Cahaya Seluruh Terang Di Muka Bumi Ini Yang Muncul Dari Situ Oke Ini Tokoh Kedua Yang Disambungkan Dengan Nur Muhammad Tokoh Ketiga Murid Seh Sahil Antara Lain Abu Mansur Al Hal Laj Ini Pernah Kita Bahas Satu Sesi Khusus Tokoh Yang Mungkin Sangat Teringat Di Pikiran Teman-teman Karena Kontroversinya Nah Pandangan Al Tustari Ini Sangat Berpengaruh Nanti Terhadap Hussein Bin Mansur Al Al Hal Laj Ini Jadi Kata Al Hal Laj Nur Muhammad Itu Makhluk Pertama Dialah Muhammad Spiritual Karena Nanti Ada Muhammad Material Nabi Muhammad Itu Dia Adalah Sumbernya Semua Ma'rifat Dia Adalah Cahaya Semua Wujud Jadi Menurut Al Hal Muhammad Itu Punya Dua Hakikat Yang Pertama Hakikat Cahaya Kemudian Yang Kedua Hakikatnya Sebagai Manusia Yang Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Sebagai Cahaya Muhammad Adalah Di Atas Semua Ciptaan Dia Sebelum Semua Ciptaan Tapi Sebagai Nabi Beliau Yang Terakhir Jadi Ini Di Antara Penjelasannya Al-Halaj Nah Yang Menarik Dari Al-Halaj Nanti Yang Berhubungan Dengan Gagasan Kontroversial Tentang Takhalul Jadi Nur Muhammad Ini Yang Cahaya Tuhan Ini Hakikatnya Adalah Tajalinya Allah Tajali Allah Itu Ketika Allah Menampakkan Kehadirannya Ketika Allah Memanifestasikan Keberadaannya Melalui Ciptaannya Berarti Nur Muhammad Tadi Itu Tajalinya Allah Yang Paling Utuh Paling Sempurna Jadi Berarti Apa Orang Yang Mendapat Nur Muhammad Ini Dia Akan Punya Karakter Ketuhanan Karena Karakternya Nur Muhammad Ini Yang Paling Mirip Dalam Tanda Petik Dengan Allah Dengan Tuhan Karena Dia Tajalinya Allah Yang Paling Utama Yang Paling Dekat Yang Paling Pertama Dan Itu Dikutip Boleh Teman-teman Baca Kitab Tawa Sin Pertama Itu Ada Kalimat Begini Cahaya Cahaya Kenabian Terpancar Dari Cahayanya Dan Cahaya Mereka Berasal Dari Cahayanya Tidak Ada Cahaya Di Antara Cahaya 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 Lain Yang Lebih Cemerlang Dan Lebih Terang Serta Azali Selain Cahaya Pemilik Kemuliaan Ini Ini Pembukaannya Bab Satu Kitab Tawasin Mungkin Kalian Tidak Paham Maksudnya Kalian Baca 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 Bolak Balik Nanti Paham Sendiri Kalau Masih Belum Paham Berarti Memang Makomnya Belum Nyampe Itu Kalimatnya Tan Cahaya Oke ya Jadi Intinya Nur Muhammad Itu Tajalinya Tuhan Yang Dia Ini Bisa Diperoleh Oleh Siapa Saja Dan Manifestasi Paling Sempurnanya Ya Rasulullah Orang Siapa Saja Tadi Yang Mencapai Nur Muhammad Ya Kalau Para Nabi Otomatis Ya Adalah Para Wali Jadi Para Wali Itu Orang Yang Mampu Mencapai Cahayanya Allah Ini Nanti Melahirkan Beberapa Kontroversi Dalam Gagasannya Al-Halaj Termasuk Tajali Tadi Ketika Dimaknai Secara Verbal Literal Itu Seolah-olah Allah Hadir Menyatu Dalam Dirinya Manusia Kemudian Orang Yang Dapat Nur Muhammad Ini Para Wali Ini Kemudian Berarti Dia Bisa Punya Syariat Sendiri Karena Levelnya Sudah Kayak Nabi Dan Lain Sebagainya Ada Beberapa Kontroversi Dalam Gagasannya Al-Halaj Jadi Jadi Ini Agak Lebih Ekstrim Dibandingkan Tadi Syekh Sahal Al-Tustari Kita Lanjutkan Nah Lanjut Kemudian Gagasan Ini Diperdalam Lebih Sophisticated Lebih Detil Oleh Syekhul Akbar Ibnu Arobi Nah Kalau Teman-teman Nanti Membaca Futuhat Itu Kata Ibnu Arobi Nur Muhammad Itu Sebenarnya Salah Satu Nama Kalau Disitu Disebut 22 Nama Ada Hakikat Muhammadiyah Ruh Muhammad Khalifah Akal Pertama Dan Lain Sebagainya Nanti Lewat Ibnu Arobi Ini Ada Sedikit Penjelasan Kenapa Disebut Ruh Muhammad Teman-teman Mungkin Masih Ingat Ada Ayat Yang Ketika Allah Sudah Menciptakan Sejarah Sempurna Fanafah Kofihi Min Ruhi Kata Allah Maka Kutiupkan Dalam Dirinya Bagian Dari Ruhku Ini Kalau Ditafsir Pandangannya Ibnu Arobi Fanafah Kofihi Min Ruhi Itu Ruh Muhammad Itu Yan Nur Muhammad Itu Jadi Bukan Allah Sendiri Yang Ruhnya Masuk Dalam Diri Manusia Tapi Yang disebut Ruhi Disitu Itu Nur Muhammad Jadi Untuk Menghindari Persatuan Tahalul Gaya Al Halaj Jadi Yang ada Dalam Diri Kita Itu Bukan Allah Tapi Nur Muhammad Ciptaan Allah Cahaya Ilahi Ruh Nya Allah Jadi Ruh Nya Allah Itu Nur Muhammad Yang Dimasukkan Dalam Diri Kita Inilah Yang Harus Kita Cari Karena Ini Yang Hakikat Hidup Kita Yang Sejati Itu Cahaya Itu Kalau Kita Ingin Jadi Manusia Sejati Sesuai Fungsi Dan Tujuan Penciptaan Kita Kita Harus Menemukan Nur Muhammad Itu Dalam Diri Kita Orang Orang Yang Sampai Kesana Namanya Wali Orang Yang Diberi Anugrah Nur Muhammad Itu Oleh Allah Nanti Namanya Nabi Jadi Ini Penjelasan Dari Ibnu Arobi Kenapa Kok Nur Muhammad Itu Lahir Nanti Ibnu Arobi Mengawali Dari Satu Hadis Kutsi Yang Bunyinya Ana Kan Zun Mah Fiyun Faholaktul Kholko Fabi Arofuni Aku Itu Khazanah Yang Tersembunyi Maka Aku Ingin Dikenal Untuk Bisa Dikenal Apa Aku Menciptakan Makhluk Dan Makhluk Itulah Nanti Yang Mengenaliku Jadi Kenapa Kok Allah Menciptakan Makhluk Yang Pertama Kok Nur Muhammad Karena Allah Ingin Dikenali Maka Diciptakanlah Makhluk Yang Paling Sempurna Paling Perfect Paling Dekat Dan Paling Mirip Dalam Tanda Petik Dengan Allah Sehingga Mudah Nanti Mengenali Allah Berarti Tugas Utamanya Makhluk Kalau Sesuai Khadis Ini Khadis Kutsi Ini Berarti Untuk Mengenali Allah Karena Allah Itu Laisa Kamislihi Syaiun Tidak Bisa Digambarkan Seperti Apapun Ya Allah Menciptakan Makhluk Biar Kita Bisa Lebih Mudah Mengenali Allah Nah Makhluk Prototype Yang Paling Perfect Jembatan Yang Paling Memudahkan Kita Mengenali Allah Ya Nur Muhammad Ini Itulah Tafsirnya Ibnu Arobi Jadi Makhluk Itu Jalannya Allah Untuk Bertajali Menampakkan Dirinya Jadi Dalam Diri Setiap Makhluk Sebenarnya Terdapat Kandungan Ilahiyah Yang Itu Yang Harus Kita Hidupkan Baik Ini Pelan-pelan Ya Nanti Kita Urai Ini Masih Mentah Pikirannya Mereka Para Sufi Para Tokoh Lanjut Ini Saya Belum Nafsir Nafsir Saya Hanya Mengikuti Yang Ditulis Kemudian Melanjutkan Tadi Manusia Itu Adalah Tajalinya Tuhan Yang Paling Sempurna Dalam Arti Di Antara Semua Makhluknya Allah Yang Paling Dekat Kualifikasi Dan Kualitasnya Dengan Allah Itu Manusia Di Antara Semua Manusia Yang Paling Puncak Paling Sesuai Karakter Dan Jiri-jirinya Dengan Allah Itu Nur Muhammad Dan Nur Muhammad Ini Manifestasi Konkretnya Ada Pada Nabi Muhammad Jadi Ini Rentetan Logiknya Nah Nanti Kata Ibnu Arobi Ya Nabi Adam Dan Muhammad Itu Sama-sama Bapaknya Manusia Kalau Rasulullah Nabi Muhammad Yang Manifestasi Nur Muhammad Tadi Adalah Abul Arwah Kalau Nabi Adam Itu Abul Jasad Jadi Bapak Rohani Kita Itu Nur Muhammad Bapak Jasmani Kita Itu Adam Yang Nur Muhammad Itu Manifestasi Lahiriahnya Nabi Muhammad Maka Kata Ibnu Arobi Dalam Diri Kita Itu Ada Unsur Unsur Kemuham Muhammad Atau Kalau Di Kitabnya Ada Unsur Unsur Muhammad Jangan Tanya Yang NU Ada Dimana Wah Berarti Dalam Diri Kita Ada Unsur Kemuham Jadi Ada Unsur Kemuham Jadi Bagian Dari Nur Muhammad Potensi Cahaya Yang Siap Untuk Kita Nyalakan Kita Hidupkan Meskipun Kebanyakan Kita Tidak Terlalu Care Dengan Itu Termasuk Ada Unsur Keadaman Kalau Ini Jelas Unsur Fisik Jasmania Nah Kata Ibnu Arobi Nur Muhammad Itu Akan Terus Sampai Akhir Zaman Yang Mewarisi Siapa Para Sufi Para Mursid Oleh Karena Itu Kata Ibnu Arobi Memandang Wajah Guru Wajah Mursid Itu Seperti Memandang Nur Muhammad Kenapa Para Sufi Atau Orang-orang Yang Biasanya Pengikut Toreko Tertentu Itu Suka Masang Fotonya Mursid Fotonya Gurunya Untuk Untuk Membantu Membangkitkan Cahaya Membangkitkan Nur Muhammad Dalam Dirinya Karena Guru Adalah Manifestasi Tadi Yang Sudah Mampu Menghidupkan Nur Muhammad Dalam Dirinya Semoga Dengan Melihat Wajah Gurunya Itu Bisa Membangkitkan Nur Muhammad Tadi Yang Membuat Tambah Dekat Pada Allah Kalau Nonton Wajahnya Gurumu Guru Guru Sufi Para Mursid Itu kan Mengingatkan Kita Pada Allah Membuat Kita Tambah Dekat Beda Kalau Lihat Gambarnya Artis Lihat Gambarnya Gruben Kesukaanmu Pemain Sepak Bola Kesenanganmu Itu kan Kamu Terbawa Kemana Kan Pastinya Enggak Ke Allah Yang Bisa Membawamu Ke Allah Itu Kalau Lihat Gambar Gambar Gurumu Antara Mursid Jadi Kenapa Di balik Beliau Beliau Itu Di dalam Dirinya Ada Nur Muhammad Sebagaimana Dalam Dirimu Juga Ada Potensi Cahaya Tadi Jadi Biar Frekuensimu Nyambung Dengan Frekuensi Mereka Berarti Kamu Sebagaimana Beliau Tambah Dekat Pada Allah Ini Ibnu Arobi Kita Lanjutkan Sekarang Kemurid Beliau Sheikh Abdurrahman Al-Jili Beliau Ini Muridnya Ibnu Arobi Masih Keturunannya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Beliau Panjang Sekali Menafsir Tentang Nur Muhammad Ini Di Antara Kitab Beliau Yang Terkenal Itu Tentang Insan Kamil Ini Kitab Yang Dua Jilid Besar Yang Dua Jilid Itu Sekitar 53 Atau 54 Bab Saya Ingat Karena Nanti Di Jilid Kedua Itu Disitu Ada Penjelasan Menarik Bahwa Aristoteles Itu Banyak Mendapat Pelajaran Dari Nabi Khidir Coba Kamu cari Penjelasan Itu Di Tulisannya Sheikh Abdurrahman Al-Jili Ini Tentang Insan Kamil Itu Nyambungnya Bagaimana Antara Aristoteles Dengan Nabi Khidir Nabi Khidir Memang Menemui Aristoteles Dan Aristoteles Bisa Belajar Dari Beliau Itu Berarti Punya Kapasitas Spiritual Tertentu Aristoteles Kadang-kadang Kita Ketemu Nabi Khidir Mungkin Tidak Kenal Karena Itu Tadi Frekuensi Kita Beda Level Kita Mungkin Tidak Nyampe Tapi Kalau Bisa Sampai Belajar Luar Biasa Jangan-jangan Buku-bukunya Aristoteles Itu Tentang Politik Tentang Retorika Jangan-jangan Ilmuni Nabi Khidir Oke Percaya Tidak Percaya Monggo Saja Tapi Ini Yang Ngomong Sekelas Beliau Syekh Abdurrahman Al-Jili Baik Ada Beberapa Yang Mungkin Perlu Kita Garisbawahi Dari Syekh Al-Jili Ini Beliau Melanjutkan Gurunya Tentang Tadi Ya Aku adalah Khazanah Tersembunyi Kemudian Aku ingin Dikenal Lalu Kuciptakan Makhluk Dan Dengan Makhluk Itu Mereka Mengenali Aku Nah Kata-kata Kholqo Tadi Kata Syekh Abdurrahman Al-Jili Tegasnya Fakholaktul Kholqo Itu Berarti Fakholaktul Nur Muhammad Maka Aku Ciptakan Nur Muhammad Yang Jadi Sebabnya Alam Semesta Kemudian Nur Tadi Masuk Dalam Diri Para Nabi Para Rasul Para Awliya Orang-orang Soleh Yang Menjadi Cerminnya Allah Yang Menggambarkan Dirinya Namanya Sifatnya Dan Afal Nya Jadi Ini Mungkin Lebih Realistis Tafsirnya Syekh Al-Jili Jadi Tidak Di Semua Orang Karena Mungkin Ada Orang Yang Jahat Ada Orang Yang Gelap Fabi Arofuni Tadi Dengan Makhluk Mereka Mengenaliku Ya Makhluk Yang Baik Yang Soleh Yang Dekat Dengan Allah Yang Sadar Ketuhanannya Allah Dan Itu Para Nabi Para Awliya Para Ulama Yang Dalam Dirinya Nur Muhammad Ini Hidup Dari Mereka Lah Orang Bisa Sadar Bisa Kenal Tentang Allah Jadi Dari Orang Orang Soleh Para Nabi Para Ulama Para Awliya Mereka Inilah Yang Menghidupkan Nur Muhammad Dalam Dirinya Jadi Ini Tafsirnya Sheikh Abdurrahman Al-Jili Nah Nanti Beliau Panjang Menjelaskan Nur Muhammad Itu Setelah Allah Menciptakan Nur Muhammad Allah Menciptakan Surga Neraka Lalu Menciptakan Wujud Ulia Terus Menciptakan Wujud Sufla Dan Lain Sebagainya Nur Muhammad Itu Sendiri Akan Lahir Secara Fisik Sempurna Dalam Diri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini Tafsirnya Sheikh Abdul Karim Abdul Rahman Abdul Karim Al-Jili Lanjut Ya Nah Beliau Saya bilang Tadi Nulis Kitab Insan Kamil Insan Kamil Ini Adalah Perwujudan Nur Muhammad Dan Hanya Nabi Muhammad Yang Bisa Disebut Insan Kamil Yang Hakiki Nabi Nabi Yang Lain Ya Memang Perwujudan Insan Kamil Para Ulama Para Awliya Iya Mungkin Dalam Diri Kita Sedikit Iya Tapi Perbandingan Insan Kamil Yang Lain Dengan Nabi Muhammad Kata Sheikh Abdul Karim Al-Jili Itu Perbandingan Antara Yang Sempurna Dan Yang Lebih Sempurna Ya Insan Kamil Nabi Nabi Yang Lain Juga Para Wali Sempurna Namanya Kamil Tapi Rasulullah Ini Lebih Sempurna Memanifestasikan Insan Kamil Kalau Menurut Sheikh Abdul Karim Al-Jili Insan Kamil Itu Ada Level Bidayah Ada Level Tawasud Ada Level Hitam Di Level Bidayah Itu Orang Yang Mulai Dapat Mewujudkan Asma Sifat-sifat Ilahiyah Pada Dirinya Ini Kemungkinan Mengelola Akhlaknya Perilakunya Tahol Lapi Ahlak Gila Naik Satu Level Level Tawasud Di Level Tawasud Ini Biasanya Sudah Dapat Wawasan Wawasan Kemakrifatan Di Level Puncak Level Hitam Ini Dia Bisa Merealisasikan Citra Ketuhanan Secara Utuh Ini Mungkin Nanti Kapan-kapan Kita Bahas Secara Tersendiri Karena Urianya Panjang Karya Sheikh Abdul Kalim Al-Jili Tentang Insan Kamil Selanjutnya Kata Sheikh Abdul Karim Al-Jili Insan Kamil Ini Muncul Setiap Jaman Sejak Nabi Adam Sampai Puncaknya Nabi Muhammad Siapapun Yang Bisa Mengaktualkan Amalan Dan Tindakan Seperti Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Maka Dia Sebenarnya Sedang Menghidupkan Citra Yang Paling Tinggi Yang Bisa Diperolehnya Sebagai Insan Kamil Jadi Kalau kita Bingung Pak Gimana Caranya Saya Menghidupkan Nur Muhammad Dalam Diriku Ayo Kita Ikuti Cara Hidupnya Nabi Muhammad Karena Belialah Yang Memanifestasikan Nur Muhammad Secara Paripurna Nah Itu Makanya Kemarin Di Awal Awal Sesi Kita Langsung Masuk Ke Akhlak Dan Adab Rasulullah Loh Penting Kita Hidupkan Itu Dalam Ya Itu Caranya Untuk Menyalakan Menghidupkan Nur Muhammad Dalam Diri Kita Kita Langsung Niru Pada Yang Yang Paling Puncak Menghidupkan Nur Muhammad Yaitu Nabi Muhammad Sendiri Jadi Caranya Mudah Niru Mungkin Kalian Gerundel Ya Mudah Kalau Diceramahkan Kalau Dijalankan Ya Tidak Segampang Itu Kemarin Kalian Kalau Pas Kita Ngaji Akhlak Dan Adab Itu Kalian Cuma Bisa Wow Saja Kan Wah Kan Itu Aja Setelah Ngaji Hidup Kembali Seperti Biasanya Nah Padahal Kita Ada Amanat Itu Katanya Tadi Kan Semoga Kita Bisa Jadi Jalan Dikenalinya Allah Karena Kita Diciptakan Itu Antara Lain Allah Menciptakan Makhluk Untuk Allah Agar Dikenali Jadi Paling Tidak Orang Kalau Lihat Kalian Kesadaran Ilahianya Muncul Nonton Anak Sesoleh Ini Jadi Ingat Allah Kalau Nonton Kamu Itu Berarti Lumayan Kamu Bisa Membuat Orang Mengenali Allah Dari Melihat Kayak Kalian Lihat Para Ulama Para Wali Jadi Sadar Allah Cuma Mungkin Sekarang Belum Kita Masih Di Level Kalau Orang Lihat Kita Mungkin Mungkin Mukuli Pengen Jengkeli Masalahnya Oke Lanjut ya Ini kita Sudah Sampai Pada Sheikh Abdul Kalim Al-Jili Saya Berhenti Disini Di Abdul Karim Al-Jili Untuk Sejarahnya Setelah Ini Panjang Sebenarnya Banyak Sekali Ulama Ulama Yang Membahas Tentang Nur Muhammad Ini Meskipun Ada Juga Yang Tidak Setuju Nah Ada Yang Tidak Setuju Itu Alasannya Hadis Tadi Saya Sebut Hadis Ada Yang Tidak Setuju Itu Alasannya Terlalu Berlebihan Mistik Sufinya Ada Yang Tidak Setuju Itu Karena Di antara Toko-toko Yang Saya Sebut Tadi Ada Yang Dianggap Si Ah Kita Kan Sunni Kemudian Macem-macem Orang Tidak Setuju Itu Baik Ya Tidak Apa-apa Kan Tadi Saya Bilang Setuju Tidak Setuju Monggo Saja Tapi Ini Sebagai Konsep Ini Bagian Yang Khas Kalau Dalam Tradisi Tasawuf Namanya Tasawuf Falsafi Dalam Tradisi Filsafat Islam Ini Salah Satu Isu Yang Khas Dalam Filsafat Islam Oke Sejarahnya Sudah Ya Sekarang Kita Masuk Ke Konsep Konsep Teori Teori Yang Jadi Implikasi Nur Muhammad Tadi Implikasi Itu Berarti Kalau Kita Meyakini Nur Muhammad Terus Apa Yang Terjadi Ada Pandangan Pandangan Apa Sebagai Implikasinya Yang Pertama Jelas Kalau Kita Menerima Nur Muhammad Berarti Ciptaan Pertama Itu Nur Muhammad Yang Itu Mungkin Polanya Berbeda Dengan Yang Kita Pahami Selama Ini Tentang Ciptaan Itu Dalam Islam Ada Tiga Teori Penciptaan Itu Ada Teori Kun Penciptaan Dari Tiada Kun Faya Kun Ini Kan Paling Sering Kita Pakai Allah Itu Pengen Apa Apa Tinggal Kun Faya Kun Ada Model Fait Fait Itu Emanasi Emanasi Itu Pelimpahan Fait Itu Dalam Bahasa Persi Itu Kadang Nulisnya Faiz Jadi Saya Pernah Ke Iran Itu Ada Tulisan Besar Sekali Faiz Itu Aku GR Aku Terkenal Disini Ternyata Itu Faiz Jadi Pelimpahan Emanasi Emanasi Itu Logika Sederhananya Makhluk Itu Tercipta Dengan Cara Melimpah Mungkin Sulit Kalian Membayangkan Melimpah Itu Melimpah Itu Karena Gini Sesuatu Kalau Kun Faya Kun Kayak Sulapan Afragadabra Ada Terus Kun Faya Kun Apa Saja Terus Yang Diingin Allah Hadir Ada Kalau Melimpah Itu Karena Ini Para Filosof Biasanya Tidak Mungkin Ada Sesuatu Tercipta Tanpa Ada Bahan Dulu Sebelumnya Pasti Ada Bahannya Loh Kalau Begitu Ciptaan Itu Juga Apapun Itu Ada Bahannya Kalau Ciptaan Paling Awal Sebelum Ada Apa Bahannya Apa Terusan Karena Tidak Ada Apapun Tentu Saja Yang Ada Hanya Allah Saja Berarti Bahannya Allah Itu Berarti Melimpah Dari Dirinya Allah Jadi Ciptaan Itu Sumbernya Allah Juga Makanya Ciptaan Itu Berjenjang Kenapa Kalau Sumbernya Allah Tidak Mungkin Termasuk Yang Jelek Jelek Juga Sumbernya Allah Yang Levelnya Bawah Seperti Materi Tidak Mungkin Berarti Apa Nanti Berjenjang Limpahan Pertama Limpahan Kedua Limpahan Ketiga Dan Seterusnya Termasuk Pandangan Nur Muhammad Ini Berarti Kalau pakai Emanasi Limpahan Pertamanya Allah Itu Nur Muhammad Dia Paling Sempurna Kenapa Dia Paling Dekat Dengan Allah Makhluk Selanjutnya Yang melimpah Dari Nur Muhammad Tadi Nah Ini Kalau kita Pakai Teori Emanasi Kalau Pakai Teori Kun Faya Kun Ya Berarti Kun Faya Kun Allah Itu Nur Muhammad Selanjutnya Kun Faya Kun Melalui Nur Muhammad Segala Potensi Kehidupan Segala Potensi Makhluk Ada Dalam Diri Nur Muhammad Itu Pun Hasil Kun Faya Kun Allah Ada Yang Ketiga Namanya Tajali Kalau Ini Terkenal Di Para Sufi Jadi Tajali Itu Adanya Makhluk Karena Asmanya Allah Allah Ingin Memanifestasikan Dirinya Nah Ini Kayak Ketiga Banyak Kalau teman-teman Baca Tasawuf Itu kan Manifestasi Tajalinya Allah Makhluk Apapun Itu Dalam Dirinya Ada Unsur Ilahiyahnya Ini Gaya Sufistik Jadi Dalam Islam Ada Tiga Perspektif Ini Tentang Penciptaan Makhluk Penciptaan Alam Semesta Ada Gaya Kun Ada Gaya Faith Ada Gaya Tajali Ini Di Berbagai Ngaji Filsafat Kalau Kalian Jeli Beberapa Kumpulan Pandangan Ini Ada Jadi Berarti Ada Sedikit Pergeseran Ketika Orang Menerima Nur Muhammad Tadi Kalau Selama Ini Orang Kun Rasanya Kayak Allah Sibuk Sekali Kun Ini Kun Itu Terus Kan Kun Terus Alam Semesta Ini Banyak Tapi Begitu Ada Nur Muhammad Tidak Kun Allah Yang pertama Nur Muhammad Nanti Segalanya Muncul Dari Sana Ada Lagi Versi Faith Faith Itu Limpahan Allah Yang pertama Karakter Nur Muhammad Tadi Dan Terus Alam Semesta Melimpah Selanjutnya Dari Situ Kalau Tajali Tajalinya Allah Yang paling Utuh Paling Sempurna Mendekati Sifat Sifat Dan Asmanya Allah Nur Muhammad Yang Dari Tajali Dalam Nur Muhammad Inilah Muncul Makhluk Makhluk Yang Lain Baik Ini Implikasi Pertama Pandangan Tentang Penciptaan Implikasi Kedua Kalau Ini Gambar Hubungan Tentang Allah Dan Ciptaannya Ini Yang Mendengarkan Rekaman 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 Suara Saja Nanti Akan Bingung Karena Harus Lihat Gambarnya Yang Pertama Model Kalau Dalam Ilmu Tasawuf Atau Mistisisme Yang Bulat Besar Itu Model Namanya Panteistik Kalau Yang Kanan Yang Bulat Kecil Kecil Itu Namanya Model Namanya Panenteistik Ini Kalau Dalam Filsafat Agama Panteistik Itu Allah Meliputi Segala Sesuatu Tuhan Ada Dalam Segala Sesuatu Nah Gambarnya Seperti Itu Jadi Mungkin Mudahnya Kalau Dalam Al-Quran Ada Ayat Wallahu Bikul Lishai Immukhid Allah Itu Meliputi Segala Sesuatu Meliputi Itu Kan Sekiling Kita Ini Ilahiyah Semua Meliputi Kayak Misalnya Ada Satu Barang Di Tangan Saya Terus Saya Genggam Itu Kan Barang Ini Diliputi Oleh Tangan Saya Jadi Alam Semesta Itu Diliputi Oleh Allah Kalau Bahasanya Al-Quran Ya Allahu Bikul Lishai Immukhid Berarti Makhluk Makhluk Itu Berada Dalam Allah Nah Ketika Pandangan Nur Muhammad Masuk Ya Tidak Langsung Allah Tapi Yang Bersentuhan Langsung Dengan Makhluk Itu Nur Muhammad Maka Gambar Yang Putih Itu Nur Muhammad Yang Kuning Itu Allah Jadi Ini Coraknya Berbau Panteistik Yang Ada Di Pikirannya Al-Halaj Itu Yang Kiri Jadi Makhluk Itu Ya Allah Karena Dia Berada Dalam Satu Entitas Ada Yang Kanan Yang Ini Mungkin Abdul Karim Jili Tadi Dan Ibnu Arobi Dalam Diri Setiap Makhluk Ada Unsur Ilahiyahnya Cuma Bukan Allah Langsung Tapi Melalui Nur Muhammad Jadi Berarti Apa Yang saya Bilang Tadi Wanafakofi Min Ruhi Itu Sebenarnya Yang disebut Cahaya Ruh Dalam Diri Kita Itu Nur Muhammad Itu Ya Memang Dia Manifestasi Tajalinya Allah Yang paling Dekat Dengan Allah Kalau Kita Kebingungan Melacaknya Ikuti Saja Manifestasinya Nur Muhammad Yang utuh Yaitu Nabi Muhammad Nah Ini Pandangan Tentang Hubungan Antara Allah Dan Ciptaannya Kalau Anak Anak Kampus Kan Mudah Kalau Membaca Gambar Gambar Kayak Gini Kecuali Yang Memang Tidak Mudah Oke Ya Paling Tidak Kalian Bisa Menangkap Itu Jadi Hubungan Kita Dengan Allah Itu Gambarnya Kayak Gimana Coba Banyak Orang Gambarnya Terpisah Sama Sekali Allah Disana Aku Disini Nah Tapi Ada Juga Yang Gaya Bulat Besar Itu Ada Juga Yang Gaya Bulat Kecil Kecil Kita Lanjutkan Nah Nanti Ada Pula Pandangan Tentang Alam Semesta Termasuk Ini Alam Ini Dalam Tanda Petik Ini Kalau Dalam Dunia Tasawuf Yang Disebut Alam Itu Sebenarnya Analogis Tentang Keberadaan Atau Wujud Implikasi Dari Nur Muhammad Tadi Ya Muncul Banyak Pandangan Dan Ini Banyak Sufi-sufi Nusantara Juga Memegangi Pandangan Nur Muhammad Ini Sehingga Muncul Banyak Pandangan Termasuk Tentang Alam Ada Martabat Lima Ada Martabat Tujuh Dan Lain Sebagainya Itu Implikasi Dari Nur Muhammad Nah Dalam Dunia Tasawuf Alam Itu Ada Enam Level Ini Saya Ambil Salah Satu Teori Saja Untuk Memudahkan Kita Membaca Tentang Semesta Semesta Tentang Wujud Ada Yang Paling Eksklusif Namanya Alam Hahud Kalau Di Inggris Kan Mungkin Hines Tentang Kediaan Ini Alam Paling Tidak Mungkin Dijangkau Yaitu Yang Berhubungan Dengan Zatnya Allah Inilah Yang Laisa Kamislihi Syai'un Inilah Alam Yang Waibul Huyub Paling Misteri Paling Tidak Mungkin Dijangkau Allah Nya Sendiri Di Level Zat Ini Yang Mungkin Maksudnya Khatis Jangan Memikirkan Tentang Zatnya Allah Larangan Ini Bukan Untuk Mengekang Kebebasan Tapi Sebenarnya Karena Menyayangimu Biar Kamu Tidak Buang Waktu Sia-sia Tidak Akan Nyampe Allah Yang Di Level Akadiyah Jadi Ini Level Alam Hahud Alam Kediaan Nah Ada Lagi Yang Kedua Namanya Alam Yahud Alam Yahud Ini Level Wahdah Namanya Level Keesaan Disini Muncullah Yang Tadi Kita Kenal Sebagai Nur Muhammad Dari Cahayanya Allah Itu Nur Dan Cahayanya Itulah Namanya Nur Muhammad Nah Ini Allah Di Level Kediaannya Dan Nur Muhammad Jadi Kalau Di yang Pertama Hanya Allah Saja Di yang Kedua Sudah Ada Nur Muhammad Ini Alam Wahda Kemudian Alam Ketiga Alam Lahut Alam Lahut Ini Ya Allah Nur Muhammad Dan Sifat-sifatnya Plus Potensi Segala Macam Makhluk Dalam Nur Muhammad Jadi Ini Alam Level Tiga Namanya Alam Wahdaniyah Wahdaniyah Satu-satunya Kalau Wahdah Itu Kesatuan Keesaan Kalau Akhad Itu Ketunggalan Sudah Tidak Bisa Dijangkau Jadi Jadi yang Yang ketiga Alam Lahut Di Alam Di Alam Lahut Ini Allah Ada Nur Muhammad Dan Makhluk Tapi Tapi Dalam Potensi Yang Ada Dalam Diri Nur Muhammad Ini Alam Level Tiga Lanjut Saya Tidak Tau Kalian Pokoknya Diikuti Saja Ngaji Malam Hari Ini Sampai Mana Penangkapan Kapan Kapan 10-20 Tahun Lagi Kamu Jadi Wali Dengerin Lagi Ngaji Terus Yang Keempat Namanya Alam Jabarud Alam Jabarud Ini Nanti Disebut Wahidiyah Kesatuan Dari Kata-kata Jaber Jaber Itu Kekuasaannya Allah Nah Kalau Tadi Makhluk Itu Potensial Sekarang Makhluk Itu Lahir Dalam Bentuk Jiwa Secara Umum Disini Nanti Ada Lohil Mahfud Ada Umul Kitab Ada Kolam Ini Di Alam Jabarud Ini Nah Inilah Nanti Yang Oleh Allah Alastu Birubikum Terus Dijawab Bala Syahid Ini Dalam Bentuk Jiwa-jiwa Secara Umum Masih Belum Ada Materi Dari Alam Jabarud Nanti Turun Ada Namanya Alam Malakut Alam Malakut Ini Jiwa-jiwa Tadi Sudah Punya Bentuk Tapi Masih Imateri Jadi Disini Nanti Ada Jiwanya Binatang Jiwanya Tumbuhan Ini Jiwanya Manusia Ini Jiwamu Ini Jiwa Ini Adanya Di Alam Malakut Yang Paling Akhir Alam Nasud Alam Nasud Itu Alam Materi Jadi Disinilah Nanti Jiwa-jiwa Tadi Masuk Dalam Jasad Dalam Wadah Yang Sudah Disiapkan Sebelumnya Oh Ini Pandangan Tentang Nur Muhammad Ini Ternyata Ada Implikasinya Dalam Level-level Alam Itu Mungkin Kita Menyebutnya Dimensi Alam Yang Banyak Berlipat-lipat Ada Alam Hahud Yahud Lahud Jabarud Malakut Dan Nasud Ini Mungkin Kalau Pakai Bahasa Hari Ini Multiverse Tasawuf Jadi Hari Ini Rame Tentang Multiverse Itu Kan Berlipat-lipatnya Alam Ternyata Di Tasawuf Sudah Lebih Duluan Punya Teori Tentang Alam Yang Berlipat-lipat Jadi Hidup Ini Ternyata Tidak Sekedar Yang Kita Jalani Dan Nanti Sesudah Mati Ternyata Ada Banyak Level-levelnya Oke Jadi Ini Pengaruh Terhadap Pandangan Tentang Alam Lanjut Kemudian Kemudian Pengaruhnya Terhadap Pandangan Tentang Sejarah Teman-teman Mungkin akrab Dengan kalimat Laulaka Ya Muhammad Maholaktul Aflak Khatis Kudsi Atau Ada yang Bilang Laulaka Maholaktul Aflak Kalau Bukan Karena Engkau Muhammad Aku Tidak Akan Menciptakan Alam Semesta Ini Ini Sering Dimaknai Betapa Cintanya Allah Pada Muhammad Tapi Ini Dalam Konteks Nur Muhammad Ini Mempengaruhi Pembacaan Kita Terhadap Sejarah Jadi Versi Nur Muhammad Ini Berarti Sejarahnya Manusia Sejarahnya Bani Adam Itu Hakikatnya Adalah Sejarah Muhammad Dia Sejarah Kemuhamatan Jadi Bani Adam Nabi Adam Itu Sekitar 6.000 Tahun Sebelum Masehi Eh 600.000 Sekian Itu kan Di Ibnu Kasir Itu Sebenarnya Sejarah Muhammad Ini Menjelaskannya Susah Bayangkan Gini Film Tentang Siapalah Superhero Yang kamu seneng Siapa Misalnya Film Tentang Iron Man Sutradaranya Pengen Bikin Film Iron Man Itu kan Detail Peristiwa Fasilitas Barang Siapa Penjahatnya Dan lain sebagainya Disiapkan Dengan Fokus pada Iron Man Jadi Kalau Film Ini Semacam Apa Tokoh Utamanya Hero Jadi Semua Cerita Semua Fasilitas Semua Narasi Itu Sebenarnya Mendukung Sang hero Ini Itu kan Kalau Film Loh Kisahnya Tentang Nur Muhammad Dan Nabi Muhammad Dalam Hidup Ini Mirip Seperti Itu Jadi Allah Itu Sangat Cinta Pada Nabi Muhammad Maka Diciptakanlah Alam Semesta Dalam Rangga Apa Mensukseskan Manifestasi Nur Muhammad Dalam Diri Nabi Muhammad Tadi Yang Itu Diawali Pelan-pelan Sejak Nabi Adam Memuncak Sampai Nabi Muhammad Mungkin Kamu Tanya Tapi Nabi Muhammad Ditaruh Belakangan Pak Lu Lakon Datangnya Belakangan Kalau Hero Datang Paling Awalnya Kalau Sudah Masalah Memuncak Beliau Hadir Jadi Termasuk Hadirmu Siapapun Kalian Itu Dalam Rangka Mengikuti Irama Maskah Cerita Kemuhamatan Tadi Maka Maka Sadari Kemuhamatan Mu Itu Ikuti Ritmenya Tokoh Utama Ini Karena Dialah Yang Jadi Fokus Tuhan Jadi Dia yang Paling Dicintai Yang Dibuatkan Cerita Mudahnya Begitu Biar Kelihatan Betapa Sempurnanya Nur Muhammad Dalam Diri Nabi Muhammad Segala Narasi Segala Cerita Disesuaikan Yang Cerita Awal Diawali Sejak Nabi Adam Dengan Segala Dinamikanya Nabi Selanjutnya Sampai 124.000 Seperti Kemarin Dan Puncaknya Hero Dalam Tanda Betik Tokoh Utamanya Muncul Pada Diri Nabi Muhammad Jadi Cerita Hidup Kita Cerita Hidup Bani Adam Itu Hakikatnya Adalah Cerita Tentang Muhammad Oleh Karena Itu Eman Eman Kalau Kalian Lupa Dengan Beliau Ini Tokoh Utamanya Disini Oke Bahkan Inna Allah Wa Mala Ikat Tahu Yus Salluna Alan Nabi Memberi Salawat Memang Fokus Perhatiannya Selalu Beliau Tokoh Utamanya Kayak Kalian Nonton Film Itu kan Nunggu Tokoh Utamanya Muncul Kalau pas Perang Nunggu Tokoh Utamanya Menang Jadi Polanya Seperti Itu Jadi Kita Membaca Sejarah Itu berarti Sejarah Kemuhamatan Karena Laulaka Ya Muhammad Maholaktul Aflak Berarti Saya Itu Tidak Penting Ya Pak Kalau Kamu Ingin Dianggap Penting Ikuti Iramanya Nabi Muhammad Telah Dani Dia Maka Kamu Akan Jadi Orang Penting Di Depan Allah Karena Kehadiran Mu Hakikatnya Dalam Rangka Perwujudan Cintanya Allah Pada Nabi Muhammad Oke Ayo Nanti kamu Renungi Lagi ya Hakikat Kedirianmu Cuma Ini Memang Berat Diterima Karena Manusia Itu Egois Lebih Menganggap Diriku Yang Sejati Diriku Yang Penting Kamu Kan Tidak Mau Jadi Peran Pembantu Kan Kamu Semua Pengen Jadinya Peran Utama Tapi Harus Diakui Sang Mahasutradara Memposisikan Peran Utama Itu Rasulullah Nah Kalau Kalian Ingin Dicintai Juga Oleh Sutradaranya Ikuti Irama Hidup Gaya Rasulullah Baik Jadi Ini Diantara Makna Dari Nur Muhammad Tadi Termasuk Kalimat Yang Masbur Ini Laula Kaya Muhammad Maholaktul Aflak Kalau Bukan Engkau Wahi Muhammad Aku Tidak Akan Menciptakan Alam Semesta Baik Kita Lanjut Satu Lagi Implikasi Pemahaman Dari Nur Muhammad Tadi Dari Situ Nanti Dari Pandangan Tentang Nur Tadi Berarti Cahaya Itu Ada Spektrumnya Ada Tingkatannya Ada Cahaya Yang Hakiki Ada Cahaya Imateri Ada Cahaya Materi Ini Kita Lihat Menjelaskannya Pelan Pelan Saya Kasih Contoh Saja Cahaya Yang Paling Bawah Misalnya Cahaya Materi Materi Itu Berarti Yang Fisik Fisik Yang Mengikuti Ritme Cahaya Misalnya Kebaikan Kebaikanmu Sodakoh Ketika Kalian Sodakoh Misalnya Memberi Uang Fakir Miskin Ini kan Jenis Aktivitas Cahaya Cuma Sifatnya Materi Kelihatan Di Balik Kalian Bersodakoh Materi Ini Di Balik Itu Ada Cahaya Imateri Yaitu Cahaya Jiwamu Namanya Sifat Dermawan Sifat Dermawan Ini Sebenarnya Di Balik Itu Ada Bentuk Paling Ideal Dari Sifat Dermawan Misalnya Yaitu Ketika Kalian Bisa Dermawan Sekaligus Ikhlas Tidak Mengharap Apa-apa Selain Allah Saja Karakter Puncak Kedermawanan Semacam Ini Itu Karakternya Nur Muhammad Dari 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 Sumbernya Karakter Puncak Nur Muhammad Semacam Ini Dari Cahaya Yang Hakiki Yaitu Allah Jadi Cahaya 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 Imateri Yaitu Kesadaran Untuk Ikrok Untuk Belajar Ini Kan Jenis Cahaya Juga Nah Pola Ikrok Yang Paling Ideal Itu Ikutilah Nur Muhammad Yang Sumbernya Cahaya Yang Hakiki Yaitu Allah Nah Ini Level-level Cahaya Namanya Spektrum Cahaya Dari Level Paling Materi Sampai Level Paling Tinggi Pak Apa Memang Ada Juga Yang Tidak Tersentuh Cahaya Misalnya Kalau Tadi Sodakoh Berarti Yang Tidak Tersentuh Cahaya Itu Berarti Pelit Tidak Mau Ngasih Apa-apa Ini Berarti Dia Tidak Tersentuh Cahaya Namanya Kegelapan Ada Yang Cahaya Di Materi Tapi Imaterinya Tidak Kamu Sodakoh Tapi Pamrehnya Besar Nah Ada Yang Imaterinya Bercahaya Tapi Belum Memuncak Tidak Sampai Level Nur Muhammad Yang Sempurna Ya Kayak Kita Wah Saya Bukan Nabi Pak Tidak Bisa Seikhlas Itu Misalnya Tapi Itu Tetap Cahaya Meskipun Belum Puncak Jadi Kita Berusaha Memuncak Nah Jadi Ini Tingkat-tingkatan Cahaya Namanya Nanti Nanti Diulang Diulang Lagi Didengarkan Ada Banyak Contoh Tentang Ini Dalam Hidup Jadi Kalau Ingin Mencahayai Hidup Secara Sempurna Cahaya Cahaya Versi Pertama Lubang Tasbih Atau Musyrik Menyerupakan Tuhan Atau Menyatukan Allah Dengan Nur Muhammad Nur Muhammad Ini Statusnya Makhluk Tidak Sama Dengan Allah Hanya Saja Makhluk Yang Paling Utama Yang Paling Mulia Yang Paling Penting Di Hadapan Allah Dan Itu Hak Preogatif Allah Untuk Menciptakan Makhluk Yang Paling Awal Siapa Dan Apa Nah Ini Komentarnya Imam Nawawi Al-Bantani Itu Kitabnya Sudah Saya Tulis Silahkan Dicari Kitabnya Bisa Di Download Gratis Tapi Bahasa Arab Ya Sudulnya Madarijus Su'ud Ila Iksail Burud Isinya Mensarah Bersanji Terakhir Terakhir Saya Tidak Berani Panjang Panjang Ini Ulama Ulama Yang Membahas Nur Muhammad Jadi Banyak Ulama Yang Mengulas Ini Gurunya Jalaluddin Al-Makhali Melalui Kitab Jalalen Imam Imam Kostolani Imam Zarkoni Tadi Sheikh Ja'far Barjanzi Sheikh Yusuf An-Nabhani Ini Kakeknya Sheikh Takuyuddin An-Nabhani Yang HTI Tapi Ini Kakeknya Beliau Ini Sufi Kemudian Sheikh Nawawi Al-Bantani Ini Indonesia Ya Sheikh Nuruddin Ar-Raniri Sheikh Abdur Rauf Singkili Sheikh Abdus Somad Falimbani Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari Sheikh Daud Al-Fatani Fattani Itu Padang Tuan Guru Haji Ahmad Bin Haji Yusuf Bin Abdul Karim Kelantan Alamah Abu Abdullah Sheikh Muhammad Bin Ahmad Ilyusi Ada yang Membaca Ilyusi Ini Beliau Yang Mensarah Menghasiah Kitab Barjanji Kemudian Sheikh Muhammad Basri Al-Manjalawi Sheikh Usman Sayyid Usman Bin Abdullah Bin Yahya Sheikh Muhammad Bin Ismail Daudi Al-Fatani Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani Sheikh Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fatani Sheikh Usman Bin Zia Budin Pontian Al-Funtiani Sheikh Abdul Hamid Bin Ali Kudus Dan Sebenarnya Masih Banyak Ini Untuk Mengingatkan Saja Banyak Ulama Ulama Yang Membahas Dan Menerima Konsep Nur Muhammad Ini Sebagian Besar Memang Dari Tradisi Tasawuf Ini Saya Sebut Ini Dalam Rangka Sopo Ngerti Ada Yang Bingung Nyari Judul Tesis Bisa 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 Nyari Bahan Disitu Nur Muhammad Menurut Siapa Kan Biasanya Silahkan Kalau ada Yang Ingin Membahas Baik Saya Kira Malam Hari Ini Itu Ya Saya Tidak Bisa Menangkap Sejauh Mana Kalian Bisa Memahami Materi Malam Hari Ini Tapi Paling Tidak Sedikit Sedikit Semoga Kita Mulai Ngerti Oh Itu Yang Dimaksud Nur Muhammad Itu Yang Banyak Didiskusikan Dan Sering Membawa Kontroversi Kontroversi Oke Teman-teman Setuju Atau Tidak Setuju Itu Hak Masing-masing Orang Jangan Gegeran Perbedaan Itu Sunatullah Insyaallah Minggu Depan Sesi Tentang Kenabian Kita Tutup Dengan Cinta Rasul Tapi Bukan Lagu Bukan Nyanyi Kita Tetap Seperti Ini Meskipun Temanya Cinta Rasul Saya Akhir Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lamu Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sama Terima kasih.